musuh hydraulic on hydraulic on hydraulic on tank on tank on 100.000 tank musuh 1.000 tank musuh 1.000 tank musuh K.L.O.D. K.L.O.D. set torpedo tepat tembak kekompakan tim dan insting pengumuli dalam mengendalikan arponeopat wow 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 awalnya ceritaku karena dekat juga ya karena Leopat ini kan besar baru juga di Indonesia ini kan tank Leopat bukan mobil biasa jadi agak sulit pengemudikannya karena pandangan cuma sedikit saya merasa bangga karena tidak semua ditunjuk menjadi pengemudi tank Leopat meskipun saya seorang pengemudi saya selalu melakukan latihan di dalam sabuan untuk melatih kemampuan dan skill mengembuni saya pembela marjati dulu waktu G30 SPKI inilah saat menentukan darah cakran yang menghabiskan semua baru setelah itu dibentuklah rpk ad jadi cakran dulu rpk ad nah dibentuk rpk ad dipilih orang-orang dari Brigad Celodong di 17 ini yang bodinya hebat-hebat dimasukkan rpk ad kalau mau tahu ceritanya santus pun gak mau banyak cerita komentar aja komentar bismillahir cakra jangan memalukan dimana bertugas sekarang dimanapun apalagi di tugas yang baru syukur-syukur kita bisa berprestasi tapi minimal jangan bikin malu cakra disatuan yang anda tempati dimanapun anda temati termasuk di masyarakat berikan contoh yang bagus membela membela demi bangsa dan negara itu namanya cakra demi NKRI ini sebetulnya kami ini tugas disini karena perintah dari pimpinan diantaranya yaitu satu sehat yaitu olahraga karena olahraga sehat kami ketemu saudara-saudara kami yang ada di sekitar sini kita juga bukan sombong kita bergaul sama masyarakat ternyata disini ada yang punya keluarga ini ada namanya Pak Lenan Sari Budi kita bikin supaya kita mengakrepkan anggota ini di kota empat bahasa ini supaya menyatu kemudian merekat kemudian berbakti dia pasti akan malu berbuat untuk yang tidak bagus diantaranya yaitu disatuan baru kita buktikan menjadi contoh suku-suku menjadi contoh saya ulangi itu intinya kita akhirnya sama masyarakat selalu saling disini jangan sampai nama-nama yang jelek mudah-mudahan dari kecil ini kita rakyat terbuka untuk selalu sayang dengan TNI di antara itu dan tidak boleh hilang masyarakat diberikan kesempatan untuk menyaksikan para prajurut TNI khususnya itu berasal dari masyarakat masyarakat mempercayakan kepada kami untuk memelihara alusta tersebut kami pelihara kami gunakan dan kami maksimalkan maupun satuan-satuan bantuan lainnya dapat ikut menyerang ke ke keaman arah singa wiratama kostrat ini udah kurang lebih sembilan tahun jabatan saya sekarang sebagai penembak dan saya menjabati sebagai penembak mudah untuk menjadi penembak kanon harus melewati seleksi dan harus mengikuti pendidikan di Pustikap selama kurang lebih dua bulan saya kemarin merasa bangga bisa ikut terlibat dalam latihan tersebut karena satuan ini yang terlibat di dalamnya dan itu adalah latihan besar tingkat angkatan darat dan saya termasuk yang ikut di dalamnya dan yang bikin saya bangga lagi di leopat kan di setting bisa nembak sasaran yang bergerak kalau leopat ini bener-bener bisa nembak 100 ribu tank musuh lakukan menjadi kegiatan latihan manuver biasanya kita melaksanakan suatu kru ataupun suatu pelotol itu melaksanakan manuver secara bersama-sama setelah seluruh rangkaian kegiatan latihan itu kita laksanakan maka kita siap untuk menuju ke latihan yang lebih besar dalam hal ini latihan puncak penyakatan untuk tugas mekanis kita diberikan tugas untuk menghancurkan sasaran yang bergerak dan itu pun tepat dan bisa menghancurkan yang jadi penembak pun itu adalah saya perasaannya sebenarnya takut karena pakai munisi tajam kalau munisi tajam itu kan efeknya besar senjatanya canggih tembakannya juga menggelegar jadi untuk tiap-tiap rampur mempunyai fungsi yang pertama itu adalah Leopard 2 RI dan Leopard 2 A4 ini sebagai alutsisa utama jadi dia dilengkapi dengan senjata kanon sebagai senjata utama untuk pengempur untuk menghancurkan musuh dalam setiap tugas operasi jadi untuk kru yang ada di sini mereka harus memiliki yang pertama itu disiplin dari kedisiplin ini kita bisa melihat tingkat kemampuan kru yang ada di sini kemampu menguasai harus memiliki kualitas seperti memiliki intelijensi yang tinggi kemudian kebadian jadi tiga komponen ini kalau dipadukan bisa untuk mengawaki rampur Leopard 2 itu pilihan tidak semua prajurit bisa mengawaki rampur Leopard 2 itulah kebanggaan kami dimana rampur Leopard ini merupakan satu kebanggaan dari TNI Angkatan Darat jadi kami selaku prajurit yang dipercaya untuk mengawaki ini sangat bangga Jangan! Satu, dua, tiga Jangan! Tan Marlos Pangkep Bonisi Jaita Kalarjen Neponto di Semarak dimeriakan para mantan merasa bergetar merasa terenyuh merasa bangga kata kunci selalu bersyukur bersyukur dimana berada mau jelek mau baik kita menyatu dimana pun teman berada dimana pun saudara berada kan berada apapun kesulitan kesusahan kita bagi bersama Rindar Mahputra Kota beraman ampera sejati setiap pusingan di medan apapun siap tempur majukan tanggudur kesatria yang terpilih yakin pada Tuhan Yang Maha Esa berani suci dan benar serta agung sakti abadi bayangkari pusat dan bangsa Indonesia berasas Pancasila dengan sampah marja tegurkan iman biar korban jiwa raga cakra cakra jangan lupa like comment and subscribe celeberis mampu oke dadah ade ke k k kami